Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillabi iddaswafabil kamalath Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinillabi ayyadabil muajizat Wa ila alihi wa sahbihi alladhi nafa'ilul hashanas Wajitana bulmunkaras Subhanaka la ilmalana illa ma'illamtana Innaka antar'ani murhakim Qawna ram israhli sodri wayasirli amri Wa halul hukadatan billisani yafqahu kauni amma ba'da La hanratin nabiyyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa na alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa durriyatihi wa ahli baytihil kiram Wa thumma ila hadrati musalli fi hadhal kitab Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Assaniyatu wa salasuna kangkapeng telung polo telu Oh kapeng telung polo loro Iku alwafa'u nuhuni Bil'ahdi kelawan janji Jabangi iman singkapeng tigang dosokale Yakni memenuhi janji Natos janji no pemahwan Harus dipenuhi Harus ditepati Mergokola dawus Sopallahu ta'ala Khusya Allah ta'ala Wa'aufu bil'ahdi Innal ahdaka namas'ula Wa'aufu lan nuhunono sirakabe Bil'ahdi kelawan janji Innal ahdha sedune janji Iku kanawno opose janji Iku mas'ulan Den tako'ake Khusya Allah Wantan al-Quran Natos dawu Wa'aufu bil'ahdi Penuhilah janjimu Innal ahdaka namas'ula Sesungguhnya janji itu Akan dipertanyakan keberadaannya Kalau jenengan natos janji Datang sintan ke mawan Janji datang sepada-pada menungsa Nopo janji datang khusya Allah Nek janji na khusya Allah Jenengin azhar Niku harus dipenuhi Harus dilaksanakan Mergo janji niku pasti besok bakal ditanggletakan kali khusya Allah Makanya kalau jenengan nojo didik didik janji Insya Allah Insya Allah Terkadang nopo sing Dipenuhi rencana akan menungsa niki Buatan sesuai kali seng Dati rencana ini Allah Makanya nak diembeli-embeli Insya Allah Kok disaat Nopo sing kulan jenengan janji akan niki Buatan sakit terpenuhi Niki buatan dosa Buatan kelebu janji Nomor kali mergo menungsa niki Umure Buatan wantan seng semera Yonek pas turung nekani janji ini Dada ketekan mati Mati disek Sayang gua akhiri Janji ini buatan seng keterlaksana Ngintini klanjengan Ojo gampang janji nang menungsa Ojo gampang janji Nang kusi Allah Utau nagar datang kusi Allah Setelah yoniku kudutu diambeli-embeli Insya Allah Ya bergo Janji niki Dibawa sampai di akhirat Janji-janji yang belum Dilaksanakan Janji-janji yang belum dipenuhi Nikum besok Wonton akhirat bakal ditanggletakan Kali kusi Allah Waka lalandawo Sapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Ida itu utawi janji Iku ampi yatun peparing Dari kanji nabi Janji itu adalah Pemberian Pemberian Pak wewe Si jini wong Datang tiang sanes Pak wewe Ini kudutu diweh Waka lalandawo Sapa kanji nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Ida itu utawi janji Iku dainun utang Janji adalah Utang Utang yang harus dibayar Harus ditunaikan Jadi selama janji itu Belum dilaksanakan Artinya Masih punya hutan Bunti yang niku Kok selalu Saget nekani Janji Berarti Setiap kali janji Pasti Tidak dipenuhi Janji Mesti Buatkan Dilaksanak Berarti Dewi ini Kelebu Wong iman Anangnya Buatkan Gada Cabangi iman Singkap Waka lalandawo Sapa kanji nabi Aindon halimale Salahun Yang dawah Salahun Salahun utawi Perkorotelu Iku fil munafiki Tetap Yang dalam Wong munafik Dan kanji nabi Wong munafik Ciri-ciri Wonton tiga Berupanya Iza hadatha Nalikani Ngomong Sapa munafik Kadabah Mongkogoro Sapa munafik Setunggal Jirini Wong munafik Ini Ngomong Mesti Goro Tapi Apa yang Diucapkan Itu Tidak sesuai Dengan Kenyataan Dan Selalu Membalikkan Fakta Mesti Ngomong Goro Ngomong Ditambah Tambahi Ini Tambahi Ditambahi Mwake Paling Akhirnya Membuat Berita Bo Bohong Ngomong Senanggan Wong munafik Membuat Cerita Bohong Membuat Berita Bohong Krono Kakenomong Wa Iza Wa Adalan Tatkala Janji Sapa Munafik Akhlafa Mongko Sulayo Sapa Munafik Jadi Se nomor Kale Nek Kapan Janji Mesti Sulayo Janjinya Tidak Ditepati Maka Insya Allah Oke Insya Allah Ini Ya Jodh Gawai Gampang Insya Allah Ini Bawa Tenang Sal Digawai Bawa Tenang Sal Digampang Jodh Jodh Sembrono Insya Allah Ini Benar Benar Saget Penuh Ini Memang Saget Masalah Ini Mergaur Sane Kali Gusti Allah Gusti Allah Semerap Menung Sane Ini Benar Benar Saget Ngap Pemboten Makanya Bahasa Insya Allah Ini Bawa Tenang Sal Di Dham Duli Nanti Agus Menin Insya Allah Bawa Tidak 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 Dipercaya Sopo Munafek Hona Meng Kecidra Sopo Munafek Jiri Sopo Nomor Tiga Yang Munafek Kapan Dipercaya Diparingi Kepercayaan Pasti Berkhianat Memanfaatkan Kepercayaan Orang Lain Jadi Dipercaya Bawa Malah Hati Hati Bawa Malah Merasa Dirinya Tanggung Jawab Dengan Kepercayaan Orang Lain Tersebut Bawa Justru Malah Di Ambil Kesempatan Dalam Kesempit Kesempitan Anggawi Haji Mumpung Mumpung Aku Dipercaya Tak Manfaat Tapi Memanfaatkan Ini Bukan Untuk Kebaikan Tapi Untuk Kepentingannya Sendiri Perkhianat Tiga Ini Dari Ciri Hase Weng Munafek Wal Makna Utawi Makna Iku Idha Jitama Tidak Tidak Kumpul Apa Hadith Salatu Ikilah Perkara Telu Fimuslimin Ing Dalam Wang Islam Fahaluhu Mengkautawi Tingkai Muslim Iku Yusbihu Nyirupani Apasih Hal Halal Munafiqina Ing Tingkai Piro-piro Wang Munafek Tidak Artinya Ketika Seorang Muslim Tiga Ciri Ini Terkumpul Pada Dirinya Artinya Keadaan Seorang Muslim Ini Menyerupai Dengan Keadaan Orang-orang Munafek Ini Orang-orang Islam Ini Ketika Dua Ciri khas Persis Ciri khas Orang-orang Munafek Tiga-tiga Ini Ini Orang-orang Bahkan Menjadi Kebiasaan Menjadi Tradisi Ini Podoh Karena Munafek Mantas Shadda Bikau Min Fahwa Min Hum Tadi Barang Siapa Yang Menyerupai Dengan Satu Kaum Fahwa Min Hum Maka Dia Termasuk Golongannya Munafek Besok Akhirat Pangguna Ini Merokok Yang paling Andap Yang paling Panas Innal Munafek Inna Fidarkil Asfali Minan Minan Nar Jadi Temennya Yang Munafek Ini Besok Dipanggunakan Allah Tingkatan Merokok Yang paling Asfal Yang paling Panas Menyerupai 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 Panas Menyerupai Menyerupai Kafir Menyerupai Dewa Yang paling Intip Maka Setunggal Ngomong Berhuni Kadam Selят Pertanya Gunung Sular Shul Jangan Dipercaya Hianat Sifat Orang Dengan Dua Sifat Jari Khas Yang dimiliki Orang Murah Munafek kemudian besok akhirat cek buatan digolong, ini kali gusi Allah, gulongannya wang munafek benar awan ini islam, iman yang gusi Allah tapi kebiasaan wang munafek ini sudah diciri khasnya awan begitu besok akhirat, tangi seorang alam kubur lho kok aku dipanggono karena gusi Allah bareng-bareng karena wang munafek baru sadar, wang aku bihan islam, aku bihan iman tapi kok disalap karena gusi Allah, kumpulannya wang munafek ternyata ini kesalahannya jadi orang ibnang dunya sering melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafek kama kaya bareng-bareng afadah, kang us awe faedah, hu ingma sopa al-azizi, imam al-azizi pun iku cabangi iman sing kaping digandoso kali dipenlajengahkan wasuk batu utawi cabang asalafatu wassalathuna kangkaping telung polo telu iku asyukru syukur cabangi iman sing kaping digandoso tiga niku yakni syukur syukur niku berterima kasih berkaitan kalian syukur bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar jangan diingkar artinya tidak mengakui lebih-lebih berkaitan dengan nikmati gusti Allah harus kita akui ya makanya caranya syukur niku wonton tiga setunggal syukur bilisan tapi kali syukur biljanan tapi tiga syukur bil arkan syukur bilisan ini syukur nangge lesa ini ya sering mengucapkan kalimah hamdalah alhamdulillah alhamdulillahirrabbil alamin ya muji-muji datang gusti Allah atas nikmat no pokemawan sing diparingakan Allah datang kita disyukur nangge lesa ini syukur nangge lesan aku soh nge lancar aku isu nge ini aku dading nge kabaiki gusti Allah yang ngeresak nge lancar terus syukur bil arkan syukur nangge perbuatan ini harus diwujudkan dengan perbuatan yang baik ini harus diwujudkan yang diberikan kepada kita kalau kita buat untuk kebaikan itu artinya kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kepada kita jadi syukur ini berantai kusi Allah selama ini kita lakukan bersyukur artinya cabangi iman singkapan digang dosa dikau Allah tidak berbuat menyiksa kalian bersyukur Allah ini orang akan menyiksa kalau menyenangkan insya kardung lamun syukur sirakabe syarate ini awakmu gelam syukur orang akan tidak menyiksa umat umat-umat rien kata sumati nabi 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 hud kaum nabi soleh kaum nabi lud kaum nabi sueb kaum nabi musa ini selama ini disiksa kaligus dikau ini berbuat bersyukur tidak menggunakan nikmat sebagaimana mesti mestinya malah diingkari nomor kali wa amantum lan iman sirakabe ini nomor kali ini syarate kudu iman murid di dunia ini yang beriman yang bersyukur insya Allah aman orang bakal disiksa kaligus Allah Allah tidak akan menimpakan bencana yang ini penduduk kota penduduk negeri negoro ini gelam nyukuri nikmat Allah nomor kali gelam iman datang gusti Allah aman negoro ini wakala landawus apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u kisolin utawi papat pira-pira perkara ikuman utawi sapane wong ikukuna kan onos apa se arba' iku fihi tetap ing daleman kamulah mengkosampurno apa islam islam iman daun kan jinapi onok petang perkara so po wangi sing petang perkara iku dati ciri khas dati kepribadian kepribadian wong iku dati kebiasa wong iku mengkok islami sampurno petang perkara ni nek gelam ngelakoni gelam istiqamah wong wong iku mesti bakal sampurno islami walau kanal senajan onok iku mingkornihi tetap saking sirah iman ila kodamihi tumak marang dilamaan iman apa koto ya piro-piro kaluputan jari kanjin nabi senajan toh wong iku mulai sirah nganti tumak dengan dosa dipenuhi dengan kesalahan tapi kepribadian ini sekawan ini want tenang awal islami sempurna nabi nabi rupanya asidak temen jujur sedik antara ucapan kalian ngeru hati ini sesuai apa yang di hati itu yang diucap tapi lain di mulut lain di hati antara ucapan dengan yang ada di dalam hati ini sesuai ini buat yang sedih sedih buat yang sedih jujur nah jujur ini abot gak goro menung ini abot seh abdul khotir aljilani ini 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 itu di tangglet itu jamaah santri seh ini itu di ini di dirajat di dirajat sultanul awliya ratu ini yang jagad ini itu apa rahasia ini apa jawabannya siadul khotir jilani jujur jadi siadul khotir jilani gak ada derajat kewalian sultanul awliya buat terima wali ratu ini war wali sak jagad wali apapun macam-macam ini ratu roj siadul khotir jilani rahasia ini kronan apa siadul khotir jilani itu senantiasa menjaga kejujuran membuatnya gorau wah syukru dan syukur nomor kali yang kepingin islami samporno belajar syukur makanya di punterang kenakan walhaya ulan isin isin ini maksudnya isin setiap kali berbuat elek isin datang dan isin datang kusih Allah mbak mbak mergoh isin menusah mbak tapi isin kusih Allah kata ngelak apa apa gak bener niku ngerumong saw ini ditingali Allah kusih Allah semera saya ngelurung mbak 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 ngelak ini perbuatan yang dilarang kusih Allah niku alhaya makanya mbak mbak malu adalah sebagian daripada iman malu yang isin yang nipo ini meng isin nalik kating ngelak ini mak sihat isin kusih Allah senajan mbak 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 menusah yang sumerab jengan ngurung mangsa ini kusih Allah niku roh kusih Allah niku nyawang ya akhirnya warung buatan sidang lagu niku khaya bahus nul hulu kilan bagusi budi pakerti ya akhlak budi pakerti ya berbaik kepada siapapun karum menung sosopo baik kepada yang lebih muda sayang kepada yang lebih tua menghormati jadi kita tidak punya alasan untuk tidak berbaik atau berbuat baik kepada siapapun niku khusnul 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 baik nanggusi Allah ugonang sepodo-podo menung sok sekawani jujur syukur isin berbudi pakerti yang baik ini menunggu yang sakit ngamalakan sekawani kikamula islamuhu sampurnu islami wasyukru utawi syukur iku yang tadimu dari runtut apa syukur min ilmin songkodini ilmu wakhal lantingka wa amal linal amal syukur ini akan muncul di saat tiga hal ini ada ketiga tiganya siji ilmu nomor kali hal nomor tiga amal maksudnya ilmu ini maksudnya ilmu mengkautawi ilmu wa ya ilmu iku ma'rifatu nikmati ngawarwi nikmat min almun ini saking dat kang paring nikmat ya tadi syukur ini berawal sangka ilmu ilmu ini maksudnya tahu bahwasannya semua nikmat itu adalah pemberian daripada yang pemberi nikmat kalau jenengkan kuduk gelem ngakoni beli sedoyok kenikmatan ini sangka ngarsane dat yang meni nikmat yakni gusti Allah jodh diakoni pinter pinter kudewi soge soge kudewe pangkat pangkat kudewe enak enak kudewe sukses sukses kudewe sama sekali tidak pernah menyandarkan kepada Allah ini salah makanya kududu diilmoni ilmoni ini lancen kudu sadar beli sedoyok kenikmatan ini sangka ngarsane gusti Allah hal ini keadaan artinya apa kebahagiaan yang berhasil itu sebab nikmat yang memberi nikmat orang ini diwini nikmat kalau gusti Allah mesti senang itu dia harus ditunjukkan harus ditunjukkan ekspresi orang menalik oleh nikmat itu kayak nopo ini kudu diketok makanya tasyakuran jadi ekspresi daripada syukurnya itu dilihatkan diketok ngundang tonggo diajak ngumpul bareng bareng makan bareng bareng itu hal jadi menunjukkan rasa kebahagiaan itu karena disitu ada nikmat nikmatnya gusya Allah yang hadir nikmatnya Allah yang datang terus nomor tiga yang kebahagiaan yang kebahagiaan yang menengi yang kebahagiaan kebahagiaan yang kebahagiaan yang di sejauh pira-pira nikmat dan kebahagiaan yang di demenimun terus yang ketiga yakni amal perbuatan jadi syukur itu akan bisa muncul pada saat disitu ada amal perbuatan nah caranya dosbundi ya gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan maksud tujuannya gusya Allah meni nikmat pergunakan pergunakan untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah yang diridai oleh Allah itu artinya amal kita menjadi orang yang bersyukur jadi mengakui nikmat itu adalah datangnya dari Allah terus pada saat kita mendapatkan kenikmatan itu harus diekspresikan dengan kebahagiaan jauh jadi orang itu mencureng 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 berduduk karena kita tidak mencureng harus diperlihatkan harus diperlihatkan ekspresi kebahagiaan itu disebabkan karena nikmat itu terus dibuktikan bahwasannya nikmat itu harus digunakan untuk kebaikan hal-hal yang positif yang diridani kalau gusti Allah kalau sampai kenikmatan itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak disenangi Allah itu artinya kita sama hanya dengan mengingkari nikmat bagaul laland dawu sop asyibeli imam asyibeli asyukru utawi syukur iku ru'yatul mun'imi ningali datkang paring nikmat laru'yatun nikmati orang ningali nikmat daun imam asyibeli hakikat syukur itu melihat kepada datkang memberikan kenikmatan bukan melihat nikmatnya makanya gusti Allah daun datang nabi daun daun seliramu dikapan diwene nikmat ojok mbok delok titik nikmat anang delok nsopo sing menai nikmat iku mereka menung soniki dikink delok kahan nikmat nikah akhirnya nik oleh didik lakuk mendidik lakuk mek mek didik nah ini gusy Allah mbok seneng ya paling dari wong nikmat mbok nabi nabi mbok ojok di delok nikmat tapi delok sing menai ojok di delok didik nikmat tapi delok sapa sing menai nikmat 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 didik nikmat disyukuri jadi jadi cilik jadi gede jadi caranya mengembangkan nikmat itu dengan bersyukur nikmat 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 caranya nikmat jadi nikmat nikmat itu ben buatan ujok caranya syukur hakikat syukur dari imam as shibeli itu melihat yang memberikan nikmat bukan melihat kenikmatannya itu yang berpikir, yang berpikir, yang berpikir, jadi hanya melihat dalam hal materi jadi menganggap nikmat Allah itu hanya sebatas materi yang dia miliki buatnya nikmat-nikmat yang dia miliki di mana sehat itu tidak di rumah sana sehat itu nikmat hanya sebatas materi di makanan, minuman dan pakaian ini ini syukuri orang bodoh wasyukru utawi wasyukru utawi syukur al khas shati wasyukrul khas shati utawi syukuri orang khas wangkang khusus iku alawari datil kulubi tetep yang ngatasi pira-pira perkara kantu mekono yang hati beda kali syukuri orang khusus yang orang khusus itu melihat kenikmatan itu apa yang ada di dalam hati yang orang umum itu adalah materi nikmat itu hanya sebatas materi ini orang khusus melihat kenikmatan itu dari sisi dalam apa yang ada di dalam hati aku ini sudah diwenei khusus Allah sabar apa durung aku ini sudah diwenei khusus Allah rida apa durung aku ini sudah diwenei syukur apa durung karena khusus Allah sudah diwenei kona'ah apa durung sudah diwenei tawaduk apa durung yang berkaitan dengan hati jadi ini beda ini orang bodoh karena orang khusus orang bodoh itu mengalih nikmat itu yang materi yang ketok-tok itu tapi yang jeruk berbalik, orang khusus itu justru melihat kenikmatan itu apapun yang datang di dalam hati kita masih diwenei uripe enak serba kecukupan tapi ini hati ini durung durung kona'ah durung syukur ini dianggap dewa ini itu durung syukur nangkusti Allah ini perbedaan antara syukurnya orang bodoh dengan orang pintar orang umum kali orang khusus kalau ini cabangnya iman singkap yang dikandesok digoyak ini syukur oke mensyukuri nikmatnya kusti Allah wa syukbatur rabiatu wa salathun wallah a'lamis sawam ba'alfa pulang 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 Terima kasih.